Intro Berkumpulan Pemuda Panranuangku Peduli Film Seni Budaya dan Secara Indonesia sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan berbadan hukum di Kabupaten Takalar. Melalui hasil evaluasi proposal program organisasi penggerak oleh Direktoral Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Republik Indonesia nomor 2314-BTT-B2-GT-2020 yang memutuskan dan menetapkan Pemuda Panranuangku Peduli Film Seni Budaya dan Secara Indonesia melaksanakan kegiatan yakni Pantrita Sikola pelatihan dan workshop terintegrasi konsep literasi dan karakter budaya lokal pada SD sekabupaten Takalar dengan jenis kegiatan pelatihan penyusunan proposal PTS atau PTK. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jalil, Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Panranuangku Peduli Film Seni Budaya dan Sejarah Indonesia merupakan salah satu lembaga lokal yang ada di Kabupaten Takalar terpilih mendapatkan bantuan atau dana hibah melalui program organisasi penggerak lewat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mulai dari tahun 2021 sampai 2023. Alhamdulillah, kegiatan pada kesempatan kali ini itu adalah merupakan kegiatan tahun kedua kami dengan tema kegiatan pelatihan penyusunan proposal PTK dan PTS bagi guru dan kepala sekolah Jinjang SD di 20 SD yang ada di Kabupaten Takalar. Salah satu tujuan dari pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal PTK dan PTS ini adalah bagaimana kemudian kita mengedukasi dan memberikan pemahaman secara mendalam kepada guru dan kepala sekolah mengenai eksistensi dan pentingnya guru untuk kemudian melaksanakan yang namanya penelitian terkhusus di ruang-ruang kelasnya karena kita melihat bahwanya permasalahan yang ada di kelas itu harusnya diselesaikan dengan cara atau metodologi penelitian inilah yang kami berikan dan Alhamdulillah dua hari pelaksanaan ini kami menghadirkan beberapa materi ada unsur dari mewakili dinas pendidikan dalam hal ini penilai DUPAK ada juga dari akademisi dalam hal ini Universitas Negeri Makassar dan Universitas Muhammadiyah Makassar kemudian ada juga akademisi dan pemerhati pendidikan yang fokus selama ini melakukan penelitian tindakan kelas kami berharap juga bahwa kegiatan ini itu mampu direplikasi oleh lembaga-lembaga lain terkhusus di instansi pendidikan agar kita bersinergi dalam hal mengembangkan sumber daya dan mutu pendidikan di Kabupaten Takalar khususnya dalam rangka menyambut lahirnya kurikulum merdeka belajar dimana salah satu muatannya adalah melahirkan profil pelajar Pancasila yang punya nilai karakter literasi dan numerasi yang berimbang sehingga dalam hal implementasi pelaksanaan kegiatan di sekolah itu bisa maksimal olehnya itu saya berharap dan terima kasih atas segala pihak yang telah mendukung kami ada Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi ada juga dari Dinas Komin Pekupaten Takalar ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar menjadi sponsor utama dan memberi kami rekomendasi kegiatan ini terima kasih untuk semuanya salam literasi kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari pada hari Rabu dan pada hari Kamis pada tanggal 21 dan 22 Juni 2022 berlokasi di pertemuan Rumah Makan di Luna Takalar peserta yang dihadiri oleh guru dan kepala sekolah yang berjumlah 80 orang sangat antusias mengikuti pelatihan penulisan proposal PTK atau PTS pemateri-pemateri yang dihadirkan memberikan materi sesuai yang dibutuhkan para peserta dalam pembuatan penelitian para guru sangat mengapresiasi organisasi yang melaksanakan kegiatan dan berterima kasih kepada seluruh panitia dan Dewan Pembina atas terlaksananya kegiatan ini dalam kegiatan ini para peserta banyak mendapatkan reward dari panitia serta sertifikat sebagai bentuk apresiasi di sini terima kasih telah menonton! Terima kasih.